Halo teman-teman, selamat datang kembali di Time Out Sampai ketanya paintingnya serem Nih sebentar, ada kangen nih kalau ada gambar ini ya Tapi yang pasti, besok gue akan pindah ke hotel Karena Phoenix lawan Sorry, karena Phoenix hari ini nge-swipsi Denver Nuggets Jadinya gue batal untuk meliput game kelima nantinya Sehingga gue akan pulang ke Indonesia Terbang dari LA itu tanggal 15 malam Dan akan sampai di Jakarta tanggal 17 pagi nanti Udah maaf banget ya guys, ini gue lagi ada saryawan Terus juga sini gue gak tau kenapa Sini gue sakit banget sih, sehingga gue agak susah ngomongnya Ya gue gue belipet-belipet ataupun gue agak kurang jelas Maafin gue banget hari ini Just bear with me please I'm trying to go through this Through this whole video Without making a mistake, so let's pray that for that But, gue baru aja juga selesai makan malam dengan keluarganya Jacob Bella Bagi yang tidak tau, gue sampe bikin travel for basketball For Jacob Bella, dia adalah pemain Filipino Umurnya 15 tahun disini Dia mainnya masih untuk JV teamnya si Valley Christian Tapi jelas potensinya dia luar biasa banget 6 foot 3 point guard Dan tadi ngobrol-ngobrol dengan keluarganya Mereka baik banget sih, keluarganya very warm banget kepada gue juga Mereka invited gue untuk makan malam Mereka ingin sekali ketemu dengan gue Dan juga mengapresiasi bahwa gue udah pernah meliput Jacob juga Mereka pun juga kaget gue bisa tau tentang Jacob Dan ya gue tadi mendapatkan informasi banyak banget sih Tentang pemain-pemain Filipina yang ada di Amerika sekarang ini Dan gue makin mikir bahwa Wah ini sih kenapa Filipina itu semakin maju aja basketnya gitu loh Ternyata memang banyak sekali pelatih-pelatih yang datang juga ke Amerika Untuk cari pemain-pemain yang berbakat disini untuk dibawa ke Filipina Jadi itu menurut gue Wah itu sesuatu banget sih Itu effort dan juga Untuk pelatihnya pun juga niat sekali Untuk scouting menurut gue kesini Dan juga mereka sering ada camp Gue pengen banget sih bikin podcast Untuk hal ini Karena menurut gue Gue ingin banget share pengalaman gue Dan juga pengen banget share tentang obrolan gue dengan keluarganya Jacob Bella Menurut gue lumayan menarik sih Tentang pemain-pemain yang ada di Amerika untuk yang berdaerah Filipina But ya let me know kalo kalian tertarik Kalian bisa tulis aja di comment section dibawah Dan jelas weekend ini DM gue penuh sekali dengan orang Indonesia Yang di repost oleh Trey Young dan juga Atlanta Hawks Gue dapet sekitar 39 DM kalo gue hitung tentang orang-orang yang ngasih tau itu Tapi gue bilang terima kasih banget Gue mau bilang terima kasih banget untuk semuanya yang sudah inform me Karena jujur walaupun DMnya banyak dan gue harus have go through it Gue seneng banget untuk bisa dapet DM dari kalian juga Karena menurut gue, kalian keep me updated Kalian keep me informed juga Jadi gue gak ketinggalan tentang berita-berita basket juga Dan juga hal seperti ini Dan gue mau bilang gue sangat bangga sekali untuk orang tersebut Gue gak kenal jujur siapa dia namanya But shout out to him Kalo ada yang kenal juga boleh kasih tau Kalo gue sebutin dia di timeout Menurut gue hal yang keren banget dia di repost sama Trey Young dan juga sama Atlanta Hawks Itu membuat nama Indonesia ada di Amerika juga And of course ada informasi nih Bahwa banyak loh fans NBA di Indonesia Semoga aja mereka akan makin tertarik untuk kerjasama dengan Indonesia ke depannya So once again gue turut happy banget Gue turut bangga banget sih tentang Anak Indonesia ini yang di post sama Trey Young dan juga sama Atlanta Hawks So intronya itu, wah intronya hampir matenit nih Kita akan langsung masuk aja ke comment of the day Datangnya dari Room House Design Sorry, Room Design House Dimana ada tulisannya Rocky, Clippers need to slow him down Ini maksudnya dari Danovan Mitchell But I don't know how And then Tyrant lho, me too Gue udah baca ini kayak 3-4 kali Tapi gue tetep eh ketawa Karena menurut gue ini lucu banget punchline nya So shout out untuk Room Design House So thank you so much for your comment And of course shout out untuk semuanya juga yang sudah meninggalkan komen Yang menurut gue bayang banget sih juga main yang lucu sih saat videonya Waktu itu lagi dibahas CP3 sama D-Booker juga ya So yeah, thank you so much everybody And sekarang kita langsung-langsung aja ke time out Hari ini banyak nih time out nya Topiknya lumayan panjang-panjang Yang pertama jelas adalah Milwaukee Bucks berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2 sama Setelah mengalahkan Nets dengan score source 7, 96 Giannis had a big game dengan 34 poin dan juga 12 rebound Serta Chris Middleton Dia juga jago sih hari ini sih 19 poin dan juga 8 asis Tapi memang The biggest storyline from this series adalah Atau dari pertandingan hari ini adalah Kyrie Irving mengalami ankle injury Jadi Kyrie itu jatuh dengan awkward Hampir injek kakinya Yanis Tapi kok gue sih gak gitu ngeliatin injek kakinya Yanis Jadi kok gue salah kalian boleh kasih tau gue MRI nya tapi clean tadi setelah pertandingan Tapi katanya Kyrie itu tadi keluar arena itu memakai walking boots dan juga crutches Which is not looking good Ini akan menjadi mimpi buruk menurut gue Untuk Brooklyn Nets bila Kyrie dan juga Kalo bila Kyrie tidak bisa bermain di game kelima nanti Dan juga kita tau James Harden pun juga masih in the air Untuk statusnya kita gak tau apakah dia bisa bermain atau tidak di game kelima Ataupun juga game ke enam Karena dia masih ada masalah dengan hamstringnya Dan Steven Nash pun Sudah mengeluarkan statement hari ini bahwa Dia gak akan maksain nih Kalo Harden gak bisa main Dia gak mau maksain Dia takut cenderanya makin parah Jadi I wouldn't expect Harden to play in game 5 Tapi kalo ankle gini sih lumayan crucialnya tuh besok pagi sih menurut gue sih Dimana harus liat bengkaknya seberapa Lalu motionnya nih Apakah ankle nya bisa digerakin dengan seberapa sakit gitu Jadi itu akan jadi sangat crucial banget untuk Kyrie Irving Padahal tadi sebelum dia keluar dari pertandingan Disempet ankle break si Thanasis Itu gila banget si ankle break Men Thanasis was on skates Literally Tapi sayangnya memang tembaknya gak masuk aja Wah masuk sih tadi udah masuk ke top play sih pasti hari ini ya And of course Lain Baby Davis pun juga mau ikutan Ngasih komentar tentang cenderanya Kyrie ini Dia mengatakan bahwa itu adalah karma Karena dia stomping on Lucky's face Yaitu maskotnya si Celtics Waktu itu kalo kalian inget kan Memang si Kyrie itu ada gerakan sedikit menginjak logonya Celtics Kalo gue sih jujur gak terlalu berharap untuk Kyrie bisa bermain nanti game kelima Ataupun juga game ke enam Mungkin kalo Tapi kalo Nets mungkin down 3-2 di game ke enam Mungkin menurut gue Kyrie akan maksain main sih Tapi yang pasti Kalo ankle gini sih Biasanya at least butuh satu minggu ya At least satu minggu untuk recovery nya Jadi Kalo Kyrie gak main sih They're both gonna be tough banget sih Untuk Brooklynners Karena Hari ini tidak ada yang membantu KD sama sekali Semuanya single digit pointnya Jadi kalo gak ada Kyrie Gak ada Harden Joe Harris And Joe Harris sama Blake ini Perannya akan penting banget Landish Matt Tiga pemainnya ini Jeff Green juga bisa sih Untuk empat Membantulah poin-poinnya untuk KD Karena hari ini double digit Sebenernya cuma KD sama Kyrie doang Dan KD pun di quarter keempat Hari ini Zero Poin dijaga sama PJ Tucker Itu Crazy sih Bener Dan What a swing Di series ini kita tahu Di 2 game pertama Nets berhasil menang Orang pada bilang Wah I think this series is over Dan sekarang The Nets Are in a big trouble Apalagi kalo Kyrie dan Harden Bener dua-duanya gak ada yang bisa main Bener Menurut gue Bucks punya kesempatan besar banget sih Untuk menangin In 6 game nantinya But ya Hari ini Yanis seperti gue bilang He does He did what he did Sebagai MPP menurut gue Tapi Yang paling membuat pembedanya Untuk pertanyaan ini adalah Role player-nya Milwaukee Bucks Kita harus kasih kira ini Kepada PJ Tucker Dan juga Pat Connaughton Menurut gue Pat hari ini Hampai pelipisnya Robek Hampai berdarah-darah But he has been huge though In the last 2 game Untuk Milwaukee Bucks Hari ini pun defense-nya Gila banget Dia hari ini 8 poinnya juga 4 steals Dan ngomongin defense Of course PJ Tucker man Ini gak ada dua Sini orang sih Menurut gue Bucks beruntung banget Punya pemain ini Dia mulai 36 tahun Tapi kuatnya Defense-nya itu Dia menjadi Menurut gue The heart and soul Of the Milwaukee Bucks Team Dan gak perlu dipertanyakan lagi lah Pokoknya effortnya dia Di defense deh Hari ini pun juga Offensively not bad Dengan 13 poin Dan juga 7 rebound PJ Physicality-nya Membuat KD kesulitan sekali Untuk mencetak poin Hari ini pun PJ Tucker Kalo jadi primary Defender-nya KD KD itu hanya bisa Mencetak 9 poin Dan juga shoot-annya 25% Sekarang ini Kayaknya Permainannya Bucks Kalo gue liat Udah click banget Dan mereka bermain Basketball yang bagus Jadi Mereka di posisi yang bagus Untuk menang Game kelima Ini Dari game pertama Sekarang kita pindah ke game Kedua Phoenix Suns Berhasil nge-sweep Dia Invernuggets Setelah menang 25% Pertama kalinya nih Kalo gak salah Suns itu lolos lagi Ke Conference Finals Sejak tahun 2010 lalu Chris Paul Man, he was just too good Dan tentunya dia gak bisa Dan Booker gak bisa berhenti Dan Booker gak bisa berhenti Dan Pak hari ini Game nya fisikal banget sih Oh maaf, sebelum kita ngomongin Tentang Yokees Chris Paul hari ini 37 poin Dan Devin Booker 34 poin Di game yang sangat fisikal Menurut gue Dimana Yokees tadi Di ejected Setelah melakukan foul crush Terhadap Cameron Payne Ga pernah liat Yokees semarah ini sih Jujur aja ya Tapi kalo kita liat Replay-nya sih Kalo gue Itu agak kurang setuju Dengan Flagrant 2 Gue liat sih Secara pelan-pelan itu Kayaknya yang kena mukanya Si Cameron Payne itu adalah Bicep nya Si Yokees Jadi gak tangan Bukan 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 yang parah banget Menurut gue Pukulannya Jadi agak sayang sih Dia kena Ejection Tadi karena menurut gue Saat dia di ejected Of course Game nya sih Dan benarnya langsung hancur banget ya But just a crazy way though To end his MVP season Untuk Yokees Dan ini jelas Kita akan ngomong selalu Bahwa Seri ini pasti akan berbeda banget Dengan kalo ada ini Jamal Murray Gue pun juga kaget sih Kalo mereka itu akan di sweep Gue mikir tadinya kalo ada Yokees at least Mereka bisa dapat 1 Atau 2 game sih Melawan Dan Lawan Phoenix Suns Tapi sayangnya Belom bisa terjadi Tadi di quarter ke 3 Mid-range jumpernya CP3 Gila banget sih Ada 1 yang tadi dikasih Gue gak tau lah Itu fake apa Itu tadi dribble menurut gue Itu kerennya keren banget man He was cash money In the third quarter Dan itu emang buat Suns itu berhasil menahan Nuggets Untuk make a big run Ataupun untuk ngejar Tadi skornya ya Dan CP3 Luar biasa banget 37 point Dan tidak 3 point Menurut gue Menurut gue Itu berbeda sih Dan assist Untuk turn over Ratio nya juga sadis banget man 41 assist 3 turn over Saja di series ini Wuh He is a point Guys And it's now or never Menurut gue Untuk Chris Paul This is teamnya Dia tuh udah Mungkin adalah team yang terbaik Yang dia main Dan juga ini kesempatan besarnya dia Untuk bisa masuk ke NBA Finals Hopefully Dia gak akan cedera lagi Nanti di Conference Finals Kita tau memang Dia kadang-kadang suka cedera Waktu itu juga cedera hamstrix Belum bisa lolos ke NBA Finals But Man I really wanna see CP3 sih Di NBA Finals Tahun ini And CP3 And Monty Williams Deserve to be in this moment man Menurut gue 2 orang ini sih Pantes banget lah Untuk bisa mendapatkan kesuksesan ini And of course Jay Crowder DeAndre Ayton Mikael Bridges Semuanya solid banget DeAndre Ayton Kalau kalian liat pasti dia Aduh defense yang menurut gue sih Patut banget Diberi acungan jempol Dia walaupun memang Yogi's ada beberapa game yang bagus Tapi menurut gue tetep lah Kalau DeAndre Ayton Yang jaga Yogi's Dia bisa menghubungi dia Di series ini Dan Ini akan susah Untuk mengalahkan tim Suns ini Karena Kemistrinya dia Bener on point banget Dan mereka bermain Untuk satu sama lain Jadi gue Menurut gue Menurut gue Gue gak tau kenapa gue pengen banget sih Masuk ke NBA finals Even kalo dia ketemu Clippers gue Di conference finals Gue rela deh Rela gue ada misi P3 Bisa masuk ke NBA finals So ini dari NBA Sekarang kita akan pindah ke Team nasional Indonesia kita Team Indonesia kita sudah berangkat hari ini Sudah sampai actually Di Manila Kemarin mereka nyampe tuh Jum 12 maleman Kalo gak salah Mereka ini udah siap Untuk bertanding di FIBA Alien Cup Qualifier window ke 3 Hari ini baik-baik nanyain gue Tentang kenapa Gak ada Arili sama Juan Oren Kalo gue denger-dengar Dari temen gue itu Katanya memang Kayaknya ada masalah Tentang dokumen Itu kenapa Mereka gak terbang Kayaknya dokumennya belum siap Tapi gue gak tau nih Apakah mereka akan nyusul Atau tidak Bisa aja mungkin mereka nyusul Besok atau lusa Masih ada waktu Karena Memang game pertama mereka Itu masih tanggal 17 Juni nanti ya Melawan Korea Selatan Ini Dimana This is gonna be a big-big game Untuk Leicester Prosper Menurut gue Gue penasaran Gue pengen banget Lihat bagaimana Leicester Prosper nanti saat berhadapan Dengan Ricardo Radcliffe Kita tau Leicester harusnya By now By now harusnya tuh Udah Apa ya Udah Bisa blend in dengan Pemain lainnya Dan gue juga main Apa ya Gue penasaran main Karena dia udah workout Dengan Remy workout In Miami Dia merupakan salah satu trainer terbaik Di Amerika Dia pun ngetrain pemain-pemain Seperti James Harden John Wall And of course Andrea Drummond Jadi Kayaknya harusnya sih Leicester Prosper Ready to play In this upcoming FIBA Asia Cup So I'm really really excited So I'm really really excited to see that And itu akan menjadi Tes besar wang sih Untuk Leicester Prosper Karena kita udah tau lah ya Kualitasnya Ricardo Radcliffe seperti apa Dia adalah salah satu pemain terbaik lah Ataupun salah satu pemain Nantrosasi terbaik di Asia Sekarang ini Dan yang gue balik tunggu juga Adalah Hume Jung Lee Wah Ini pemain Davidson Satu alumni Dengan Stephen Curry Gue juga Tadi baru aja liat Highlights sih Gue penasaran deh sejago apa Tapi emang kalo liat stats terakhir itu Dia average nya sekitar 13,5 poin per game Dia juga 44% Dari trick point Menurut gue Sangat tinggi Sekali sih Dan juga Point nya baik Main NCAA Divisi 1 Gitu sih Dan Kalo gue liat dia nembak sih Menjago banget sih Soal Gue penasaran kira-kira Siapa yang bisa menjaga dia Kalo ada Joado Gue rasa Joado lah Yang akan matchup dengan dia Karena kalo ga ada Joado Gue mikir Kayaknya kok Arky Ya mungkin Arky bisa sih Untuk matchup sama dia Tapi mungkin gue rasa Coach Raku akan taro Agassi sih Ataupun juga Govin Mungkin untuk menjaga Si Hyun Jung Lee ini Dan Ya Tanggal 18 nanti Akan lawan Filipina Gue usahain sih kalo Memang gue nyampe Jakarta tanggal 17 Semoga aja kita bisa live chat ya Back to back Kita live chat 2 kali Untuk lawan Korea dan Lawangan Filipina Lalu juga bisa nanti live chat lagi Lawan Thailand So don't forget to join my live chat And of course Hari ini pun tadi gue random Siang Kalian subuh-subuh gue live chat Dan lumayan loh Gue subuh-subuh live chat Masih ada 100 orang juga Ngumpul-ngumpul Kagak ada yang tidur tuh ya Tapi Gue pun sebenernya nyoba kemah itu Untuk ke Filipina ya Bokap gue sempet Text message Sempet Whatsapp Salah satu bossnya si Smart Gilas Tapi memang Katanya belum bisa untuk datang kesana Kecuali kalo lu pemain Ataupun juga official Jadi sayang banget Gue gak pengen banget ngotret sih disana Pengen Tapi karena yang beruntung masih Arya aja Arya Kurniawan Akan disana aja Kita tunggu aja hasil jepretan dengan dia nanti Jadi Dan of course Filipina Akan dilatih sama coach Tab Baldwin Kalo gue liat timnya Ada Dwight Ramos Ya of course Dwight Ramos adalah salah satu prospek terbaik juga Gue penasaran Dwight Ramos progresnya seperti apa Lalu juga ada Pemain artistisi baru Yaitu Angelo Kwami Ini pemain Ateneo Kemarin ini dia baru aja resmi juga Jadi pemain artistisi Gue buta jujur Tapi gue liat sih Memang bloknya dia lumayan gila ya Cuma gue yang lainnya cukup buta Gue pernah liat dia main secara full So I'm excited to see that too ya Dan of course Kalo lawan Thailand Gue harapkan sih tim Indonesia kita Bisa menang nantinya lawan Thailand Jadi lawan 2 tim ini Filipina gue Pemainnya juga banyak yang gak kenal sih Selain Dwight Ramos Jadi gue penasaran juga Tim seperti apakah yang mereka bikin Dan juga mereka bentuk Semoga sih Tapi tim Nas bisa Kompetitif dengan mereka Karena of course gak ada 30 Kalau gak ada Ada pemainnya si Alap Filipinas Jordan Jordan Ciapa Gue lupa nama belakangnya So it's real Pretty interesting sih Nanti kita tunggu ya Gue udah gak sabar sih Untuk nonton FIBA Asia Cup Qualifier Karena Ini adalah salah satu Event yang gue tunggu-tunggu Karena udah sempet dikancel ya Waktu itu Sempet diundur So yeah Let's get excited for that And hopefully tim Nas bisa bermain bagus So good luck to all The team national player ya Karena kita akan masuk-masuk ke prediksi Terakhir prediksi gue Clippers bener ya guys Dan besok ada 2 game Yang pertama jelas ada Vili lawan Atlanta Dan Vili Will be without Danny Green Danny Green ini Ada masalah dengan Cav-nya Kemalian itu di game ketiga Tapi so far Freaking Korkmas Mungkin di game ketiga Menurut gue Not bad at all Dengan shootingnya Dan juga dengan defense-nya Gue ngerasa Doc Kayak udah nemuin sih Formulanya untuk ngalahin si Atlanta Hawks Dan juga untuk slow down Si Trae Young Jadi Gue feelingnya sih besok kayaknya Menang si Ini Vili Jadi gue akan menang Vili minus 3 Saya pikir Ty Bull Dan Ben Simmons Will be able to slow down Trae Young Again tomorrow And Ya berikutnya Ada Clippers gue Of course I'm still nervous Dari mainnya Clippers Sempat menang juga Berkat PG-13 Dan juga Kawhi Leonard Yang menurut gue Luar biasa sekali Kemain-mainnya PG-13 6 dari 10 3 point-nya Dan Kawhi Menang di 4th quarter Dan juga di 3rd quarter Jadi gue Harapkan Kawhi itu udah locked in ya Nembaknya sih gokil banget sih Menurut gue sih Jadi gue harapkan Dia besok locked in lagi sih Dan gue harapkan juga PG bisa Bermain bagus lagi And gue lebih suka sih Sebenernya Clippers itu Mainnya small ya Dengan Nicholas Batum Sebagai center Karena itu bisa menarik Si Gobert keluar Jadi Gobert Nggak akan stay di pain area Jadi gue harapkan Besok Ty Lu Akan lebih banyak mainin Small lineup Of course mainin si Terence Main juga Menurut gue Kalo Terence Main main Ini Aduh sakit banget Kalo Terence Main main Itu mereka punya kesempatan Untuk menang lagi sih Besok ini Walaupun memang Terence Main itu Mungkin masih sering buat kesalahan Karena juga dia masih muda ya Umurnya ya Jadi gue sih wajar-wajar aja sih Yang penting tuh Energinya sama defense Bisa membantu banget And Donovan Mitchell Kita tau kan juga keluar Lebih cepetnya di pertandingan Karena memang Dia mengalami cedera juga And call-nya lagi Kayaknya sekambulan Sakit kemarin nih Ehm Tapi Dia kabarnya sih Akan main sih Dia kabarnya akan tetep main Di game keempat besok ini But Lakin Clippers Harusnya in good position sih Untuk bisa menyambahkan Score 2-2 Jadi besok gue akan memilih Clippers Minus 4,5 Dan berikutnya Kita langsung masuk ke Top Shoes PJ hari ini Wah gila Pake Kobe 3 V2 Black Ini bikin di jago kayaknya ya Tapi pas warm up Dia pake sepatunya Katie nih Ini orang memang sepatunya Tapi banyak banget sih Jadi dia bisa ganti-ganti terus Dan berikutnya New Balance nya Kawhi nih Wah ini warnanya lagi in banget nih Di LA ini Banyak banget warna ini Colorway nya Tapi namanya adalah New Money Sedap banget sih ini Dan berikutnya Kita langsung ke Top Place Top Place pertama Dan berikutnya ini Yannis drive baseline Abis itu si Drew Holiday ini Passing nya lewat kolong ya Kolong Katie Dan langsung abis itu Dislam dunk sama Yannis Di depannya Blake Griffin again Jadi Blake Griffin kena dunk lagi Dan terakhir And of course D'Andre Ayton With the exclamation point To end the Denver Nuggets season And player of the day Gila lah Ini si Fitri udah berapa kali Ini kepilih jadi player of the day ya Tapi mau gimana lagi man He was just amazing today 37 point 14 dari 19 Field goal nya Lalu 7 asis Dan juga 2 steals So timeout gang Itu dulu untuk timeout nya hari ini Thank you so much guys For joining me today And of course Thank you so much yang sudah nonton secara full juga And jangan lupa untuk like And ditunggu juga untuk komentar-komentar kalian semua So once again Thank you so much guys For always supporting timeout I really really appreciate it Thank you And I will see you guys again tomorrow Peace out He skyzap Okay He KYLE He skyzap He Poor Bh He Doesn't He He